Intro Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi mengenai sains. Terdapat pertanyaan sebagai berikut, alasan bahwa sains dikembangkan menurut langkah yang sistematis adalah Pilihan jawabannya adalah A. Agar hasilnya selalu benar B. Agar hasilnya selalu bermanfaat C. Agar mendapatkan hasil yang subjektif D. Agar tidak terjadi kesalahan E. Agar setiap orang yang melakukan langkah tersebut menghasilkan produk yang sama Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah Yang pertama, mengetahui pengertian dari sains Yang kedua, mengetahui pengertian dari sistematis Kemudian yang ketiga, yaitu menarik kesimpulan Pertama-tama, kita akan mencari tahu mengenai pengertian sains Sains berasal dari bahasa latin, scientis Yang artinya adalah ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan sendiri adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia Dari berbagai segi kenyataan dalam kehidupan manusia Selanjutnya adalah mengetahui pengertian sistematis Sistematis adalah usaha untuk menguraikan serta merumuskan sesuatu dalam hubungan yang bersifat teratur dan terarah Tetapi secara logis, sehingga membentuk sebuah sistem secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan bisa menjelaskan sebab akibatnya Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan Dari penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya Dapat disimpulkan bahwa sains dikembangkan menurut langkah yang sistematis Supaya hasil sains dapat bermanfaat bagi siapapun Hal ini dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Bahwa ketika langkah yang dilakukan sistematis Maka mulai dari sistem akan tersusun secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan bisa menjelaskan sebab akibatnya Maka akan memudahkan penggunaan sains itu sendiri untuk kehidupan yang lebih bermanfaat Sehingga jawaban yang paling tepat adalah Alasan sains dikembangkan menurut langkah yang sistematis adalah Agar sains dapat bermanfaat Sekian, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!